Baris Krim Polri meringkus seorang warga negara Cina yang menjadi otak pendanaan kooperasi simpan pinjam dan memodali sejumlah aplikasi pinjaman online ilegal. Polisi menyita uang senilai 217 miliar rupiah dari tujuh rekening bank berbeda. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Baris Krim Polri kembali mengungkap kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Dari pengungkapan ini, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 13 tersangka yang diamankan, terdapat warga negara Cina berinisial WJS yang menjadi otak dan pendanaan dibalik puluhan aplikasi pinjaman online ilegal. Sementara itu, tersangka lainnya berperan dalam meregistrasi SIM card secara ilegal dengan data NIK yang didapat secara ilegal, menjual SIM card hingga menegih hutang nasabah dengan ancaman serta konten pornografi. Polisi juga menemukan simpanan uang milik tersangka WJS di tujuh nomor rekening dengan total nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai 217 miliar rupiah. Siapa pemilik modal dan yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pinjaman ilegal ini? Yaitu adalah WJ atau JHN. Apa perannya? Satu, bahwa tersangka ini yang ini adalah warga negara Cina. Pemilik perusahaan Flying Pay, perusahaan Payment Gateway yang berasal dari Cina. Pendiri Kooperasi Simpan Pinjam, inovasi milik bersama. Para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling banyak 10 miliar rupiah. Polisi masih terus melakukan pengembangan terkait pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.